Wali kota Surabaya, Tririsma hari ini diperiksa sebagai saksi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait dugaan megakorupsi PT EKP dan EKP Yayasan Kas Pembangunan. Megakorupsi ini diduga mencapai triliunan rupiah. Usai menjalani pemeriksaan selama 2 jam di ruang Aspidsus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Tririsma hari ini wali kota Surabaya akhirnya keluar ruangan. Risma dicicar sebanyak 14 pertanyaan seputar adanya dugaan megakorupsi. Selain itu, Risma juga menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta Kejaksaan Tinggi. Wali kota Surabaya diperiksa lebih cepat dibanding Ketua DPRD Kota Surabaya, Armuji, karena Risma hanya ditanya tentang kronologi waktu atau polemik termasuk upaya wali kota mengembalikan aset Pemkok. Ada 14 item, tapi saya pernah kirim surat ke YKP untuk menyerahkan aset itu ke pengelolaknya di Pemkok tahun 2012. Tapi saat itu ada penolakan dari YKP, itu saja. Ada berapa aset, Bu? Aduh, asetnya aku tidak ngitung. Ya, Bu, itu karena itu selama, Bu, ya. Kenapa baru dilaporkan sekarang? Loh, dia, kita enggak berhenti itu. Jadi setelah 2012 kita kirim surat, minta, terus ada saya kirim surat ke Gubernur, ya ada kita kirim surat ke KPK, kemudian ke sini. Jadi enggak berhenti itu panjang rangkaiannya. Itu 2012. Ya, kalau itu bisa kembalikan, aset itu bisa kembalikan, kita bersyukur, ya.